Seorang komisioner KPU di Wonosobo, Jawa Tengah dilaporkan oleh sekelompok masyarakat kebawah selu karena diduga melakukan tindak kecurangan pemilu 2024 dengan berusaha memenangkan salah satu pasangan capres. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, Gakumdu, Kabupaten Ngawi, memeriksa seorang kepala desa yang membuat video deklarasi dukungannya kepada salah satu paslon. Dalam bukti foto dan rekaman yang beredar, diduga salah satu komisioner KPU Wonosobo berinisial RR tengah membicarakan upaya pemenangan pasangan capres-cawapres dalam pemengutan dan penghitungan suara 14 Februari mendatang. Pertemuan diduga terjadi di sebuah hotel di Wonosobo pada awal bulan Februari lalu. Sejumlah PPK diminta untuk meneruskan kepanitia desa untuk pemenangan salah satu paslon disertai pemberian sejumlah uang operasional. Barang bukti berupa foto dan rekaman suara tersebut telah diserahkan ke bawah selu Wonosobo oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih atau Kompilasi. Ketua Bawaslu Wonosobo Sarwanto Priyadi mengatakan pihaknya akan segera bertindak melakukan pemeriksaan awal sejumlah saksi dan terlapor. Di Ngawi, Jawa Timur, video deklarasi dukungan kepada Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang dilakukan Kepala Desa Sambiroto Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang viral di media sosial berbuntut panjang. Warga pemantau netralitas atau WPN melapor ke bawah selu berujung pemeriksaan sang Kepala Desa oleh penegak hukum terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan bawah selu. Kepala Desa Sri Mulyono mengaku dirinya terpaksa membuat video dukungan pada salah satu pasangan Capres-Cawapres bersama perangkat desanya karena diintimidasi oleh petinggi asosiasi Kepala Desa atau AKD Indonesia Cabang Ngawi. Kepala Desa Sri Mulyono mengaku dirinya terpaksa membuat video dukungan dari petinggi asosiasi Kepala Desa di Ngawi. Kepala Desa Sri Mulyono mengaku dirinya terpaksa membuat video dukungan dari petinggi asosiasi Kepala Desa di Ngawi. Kepala Desa Sri Mulyono mengaku dirinya terpaksa membuat video dukungan pengertian hijau dan merah itu apa, Pak? Boleh disampaikan? Ya, hijau dan merah itu aman dan tidak aman. Terkait dengan proses selanjutnya, apabila nanti dalam kajian kami masih diperlukan beberapa keterangan tambahan atau keterangan dari pihak lain, baik itu saksi atau tambahan alat uti, maka akan kami tetap lakukan tambahan-tambahan pemeriksaan. Untuk materi pokok memang belum kita sampaikan, tapi yang intinya terkait dengan video dukungan latar belakang dan lain sebagainya, maksud dan tujuan dari video. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.